Pria berseragam ormas yang palak sopir truk ternyata residivis belum satu tahun bebas. Pria berseragam organisasi masyarakat, ormas, yang melakukan pemalakan terhadap sopir truk di Jalan Raya Letkol Atang Sanjaya, Desa Bantarjaya, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor merupakan residivis. Hal itu diungkapkan oleh Kasatres Krim Polres Bogor, AKP Yohannes Redo Sigiro. Ia mengatakan sebelumnya pelaku yang diketahui berinisial RB sempat mendekam di penjara atas kasus pencurian handphone di wilayah Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor pada tahun lalu. Residivis pencurian HP di Ranca Bungur, hukuman satu tahun, ujarnya saat ditemui tribunewsbogor.com, Kamis, 18 Mei 2023. Seolah tak ada kapoknya, pelaku yang belum genap satu tahun menghirup udara bebas kini harus kembali berurusan dengan pihak kepolisian. Baru keluar Desember 2022 dari lapas Pondok Rajek, ungkapnya. Diwartakan sebelumnya, seorang pria berseragam ormas melakukan pemalakan terhadap sopir truk bermuatan gas LPG pada Selasa, 16 Mei 2023. Pelaku memaksa meminta sejumlah uang kepada sopir tersebut dengan dalih bahwa setiap kendaraan yang melintas harus setor uang kepada pelaku. Korban sedang melintas di TKP lalu berhenti untuk membeli air minum di warung, tiba-tiba datang pelaku memukul bagian bak truk sambil meminta uang sebesar 10 ribu rupiah, kata Ibtu Hartanto Rahim, Rabu, 17 Mei 2023. Karena sang sopir enggan menuruti permintaan pelaku, perdebatan antar keduanya pun terjadi. Perdebatan itu direkam oleh sang sopir dan disebarkan kepada rekan sopir lainnya, sehingga video pemalakan itu pun menjadi viral di media sosial. Setelah video tersebut viral, pelaku sempat melarikan diri dan pelaku berhasil diamankan setelah dua hari pelariannya. Terima kasih telah menonton!